Ernando Ari jadi salah satu dari tiga penjaga gawang yang dipanggil Shin Taeyong ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni 2023. Keeper asal Semarang tersebut buka suara soal lawan mereka. Dua nama lain yang mengawal pos penjaga gawang Timnas Indonesia adalah Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal menantang dua lawan pada FIFA Matchday Juni 2023. Kedua lawan tersebut adalah Palestina dan Argentina. Ernando Ari mengaku sudah melakukan evaluasi untuk menghadapi dua laga tersebut. Penjaga gawang yang membela persebaya Surabaya itu mengaku sudah menganalisis kesalahan individu selama SEA Games 2023. Selain itu dirinya juga sudah mendapatkan gambaran kelemahan dan kekuatan Palestina dan Argentina. Hal ini didapatkan Ernando Ari melalui video yang dikirim oleh staf pelatih Timnas Indonesia ke grup pemain. Ernando Ari pun mengomentari laga Timnas Indonesia versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurutnya laga tersebut menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi Ernando Ari yang sudah terbiasa tampil di Stadion Gelora Bung Tomo. Pasalnya Ernando Ari sudah terbiasa tampil dengan jersi persebaya Surabaya saat tampil di stadion tersebut. Ernando Ari mengaku absen pada hari pertama TC Timnas Indonesia. Hal ini karena Ernando Ari mendapatkan undangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Undangan ini juga ditujukan kepada seluruh skuad Timnas U22 Indonesia yang memenangkan medali emas SEA Games 2023. Seperti yang diketahui Timnas U22 Indonesia sukses merengkuh medali emas usai mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 di partai final. Hamdan Hamedan ungkap alasan tiga pemain grade A termasuk Ragnar Orat Manguen masih belum jalani naturalisasi. Hamdan sendiri sempat jadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Terbaru adalah Cirrus Margono yang dalam proses pengembalian menjadi WNI. Memiliki jabatan staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan grade A. Apalagi skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Berbicara tentang pemain Eropa dengan kriteria tersebut muncul tiga nama potensial. Pemain tersebut adalah Jordi Waherman, Jay Idses, dan Ragnar Orat Manguen. Terkait tiga pemain tersebut, Hamdan Hamedan memberikan alasan. Dia menyadari bahwa tiga pemain tersebut memiliki kualitas. Selain itu, pemain keturunan adalah aset bangsa dan sangat membantu bagi timnas Indonesia. Hamdan menambahkan bahwa untuk menjalani naturalisasi memerlukan proses. Salah satunya adalah harus ada permintaan dari PSSI agar timnya bisa bergerak untuk melanjutkan proses tersebut. Dia menilai bahwa tambahan tiga pemain ini akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Shintai Yong Maka memberikan rekomendasi. Nantinya Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struid yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Pelatih timnas U-16 Indonesia Dimas Sakti mengaku masih menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir terkait pemilihan pemain untuk dikirim ke Aspiri Akademi. Seperti diketahui, Dimas Sakti memanfaatkan program coaching klinik yang diikuti oleh 50 pemain muda Indonesia dari 29 Mei hingga 1 Juni 2023. Selama program tersebut, Dimas Sakti mengaku ikut melihat proses pemain-pemain muda yang berada di bawah usia 16 tahun tersebut. Hal ini dilakukannya sebab ia juga tengah melihat dan memilih untuk bisa mencari pemain terbaik buat nantinya dikirim ke Doha, Qatar. Pemain timnas U-16 Indonesia ini nantinya akan ada yang dipilih dan dikirim untuk berlatih di Aspiri Akademi. Namun untuk berapa anak yang akan dipilih buat diberangkatkan ke Qatar belum diketahui. Legenda timnas Indonesia itu mengaku saat ini ia masih fokus melakukan seleksi mencari pemain-pemain yang ada. Sebab ia ingin mencari pemain terbaik yang bakal bisa dimainkan di piala AFF U-16 kualifikasi piala Asia U-17 dan agenda lainnya. Akan tetapi untuk keputusan pastinya Bima mengaku belum tahu berapa pemain yang akan dibawa nantinya. Meski belum ada arahan pasti Bima mengaku bahwa kemungkinan dari 50 pemain muda yang ikut menjalani program Future Garuda itu. Bima mengatakan bahwa saat ini diperkirakan ada 28 hingga 30 pemain terbaik yang telah disiapkan. Untuk itu nantinya siapapun dan seberapa banyak pemain yang terpilih. Mereka diharapkan bisa berlatih di Aspiri Akademi dan bisa meningkatkan kualitasnya. Dengan begitu pemain muda pun diharapkan bakal bisa terus berkembang dan terus memperbaiki kekurangan. Sehingga sepak bola Indonesia pun bisa menjadi lebih baik ke depannya apabila para pemain mudanya memiliki lebih banyak pengalaman. Sementara itu untuk program Future Garuda sendiri sebanyak 50 pemain muda ini telah merasakan dilatih langsung oleh 5 legenda sepak bola dunia. Mereka adalah Juan Sebastian Ferron, Roberto Carlos, Gheorgos Karagunis, Erich Abidal, dan Marco Matrazi. Terima kasih. Terima kasih.